Intro Saya deg-degannya apa delay? Jangan, jangan, jangan sampai. Oke, mungkin untuk keputusan saya, saya bukan ketua juri, tapi menghormati senior, kita punya senior disini ada kakak Iksan Skuter dan kakak Edwin Bonso. Maksudnya mungkin kita punya keputusan kita sudah dapat, selamat untuk semua lima peserta yang jadi finalis, kamu luar biasa. Kamu bikin kita bingung. Biasanya, aduh, macam semua bagus, kita orang berempat tetap harus putuskan siapa pemenangnya, dan ya, mungkin saya kasih kesempatan buat kakak senior dua nih, kakak Iksan Skuter dan Edwin Bonso, kita umumkan pemenang ketiga dulu kali. Bagaimana kakak senior? Boleh, 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 boleh kakak. Dan kakak Delia, kakak dia bilang dia sejunior, tapi kakak kok juga penting, jadi siap-siap. Bagaimana kakak Iksan? Saya yang pemenang nomor satu saja lah. Oke, oke, siap, siap. Tapi kakak Iksan mau mengumumkan nomor satu, kakak Edwin? Saya untuk yang nomor tiga boleh. Oke, kakak Edwin akan mengumumkan pemenang nomor tiga. Jadi kita mulai dari pemenang nomor tiga dulu, teman-teman kan semua luar biasa, kan bikin tong juga, deg-degan. Sebelum itu sekali lagi, kameranya tolong dikasih on ya untuk semuanya. Iya. Kamu mau foto? Kakak tahu saja, ya. Oke. Kak Edwin, silahkan. Iya, oke. Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Ini nih. Ada musik boleh. Semuanya, serta-serta. Ya, buat kita semua dari tim juri, merasa bahwa hampir semua yang lima besar ini semuanya bagus-bagus semua. Tapi kita harus menentukan siapa yang terbaik. Sebenarnya kita berharap peserta-peserta ini bisa membawa ciri khas tradisional musik Papua, supaya bisa berbicara di dunia luar, di dunia luar, di dunia internasional. Jadi setelah kita pilih-pilih, yang kita nilai. Saya mau menghubungkan yang untuk juara ketiga, ya. Untuk juara ketiga, yaitu pada peserta dengan nama Haleluya 94. Haleluya 94. Haleluya 94. Haleluya 94. Saya ucapkan selamat buat Haleluya 94. Wow, luar biasa sekali. Haleluya 94. Selamat buat kakak-kakak senior. Lanjut, kakak. Untuk yang juara berikutnya yang akan kita umumkan, dalam juara satu nanti kakak Iksan yang akan umumkan, kakak Desu bilang, juara berikutnya nih, kita jatuh kepada keputusan dengan Panitia juga bahwa tidak ada juara lima, tapi juara empat itu dua peserta. Jadi, yang berikutnya nih, kita akan umumkan pemenang dengan juara kedua. Jadi saya mau kasih kesempatan ini buat kakak Delian untuk umumkan. Terima kasih. Seperti pesan-pesan saya sebelumnya, juara bukan akhir dari kita punya karir. Jelas juara pun juga bukan akhir dari kita punya karir. Tapi semangat kerja kita untuk bersuara untuk kita penyalam Papua. Itulah yang sangat berharga buat kita penyalam dan budaya Papua. Untuk itu, dengan senang hati mungkin semua peserta bisa terima, juara juara jatuh kepada saudara Andrea Stebay. Cepuk tangan dulu buat kakak Andrea Stebay. Selamat buat kakak Andrea Stebay. Selamat. Oke. Apakah langsung masuk di juara empat atau juara satu? Kita masuk ke juara empat. Dan saya yang akan umumkan. Atau langsung juara satu, gimana? Juara satu dulu sepertinya. Nanti kalau masuk juara empat, nanti juara satu berarti seketahuan. Iya, tidak apa-apa. Oke, oke. Para juri, minta maaf. Lanjut, lanjut. Atau bagaimana? Juara satu, langsung juara satu. Juara satu. Boleh kakak, terserah kakak. Oke, sebelum kakak Iksan umumkan, saya mau bilang juga buat teman-teman semua, saya bangga sekali ya. Misalnya, saya juga bersyukur, terima kasih untuk tim dari PGSC tahun 2020 bisa ajak saya berpartisipasi jadi juri. Karena selama ini berkarir di Jakarta, saya punya kerinduan untuk buat sesuatu buat Papua. Jadi, dengan saya punya teman, dengan saya punya grup Nogi, dan solo karir juga, saya bersuah bikin karya. Tapi hari ini, menurut saya, ini salah satu yang berkenaan langsung dengan anak-anak Papuanya. Dengan mereka, sebenarnya bukan menilai bagus atau tidak, tapi ini sebagai penghargaan. Maksudnya, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, saya dapat kesempatan begini, karena mungkin saya mulai duluan. Tapi saya percaya teman-teman juga pasti ada yang sudah mulai dari awal-awal, tapi belum kelihatan. Tapi kesempatan itu selalu ada. Siapa yang konsisten, waktu itu akan kasih tunjuk dia naik ke atas. Kok punya karya itu bukan karya hari ini, kok bikin bagus, terus sudah, puas, tidak. Kok harus bikin terus. Kok harus bikin terus. Dan itu cerita tentang siapa kok dan buat dunia ini. Kok itu bukan hanya apa. Kok itu seperti pembawa pesan. Apalagi kok ikut diajangin, kok jadi finalis. Kok bercerita tentang Papua. Anak-anak sekarang, mereka cerita tentang cinta-cinta dan lain-lain untuk dapat rating. Tapi kok pilih untuk angkat kok punya budaya. Budaya itu kok punya. Nafas hidup, kok. Kak, bagaimana? Betul, kakak. Betul sekali. Alam itu tumpunya. Segala-galanya. Tumpu mama lah yang kasih besar. Jadi, ini satu kebanggaan untuk saya bisa menghargai kalian dengan mengantar kamu membacakan siapa yang menjadi pemenang. Saya percaya ini bukan, sekalipun kamu tidak juara satu, ini bukan terakhir. Saya percaya ini akan tambah, bikin kamu naik. Jadi, tetap berkarya ya. Bikin karya yang luar biasa. Karena kampu karya ini bukan hanya orang Papua yang nilai. Ini sudah termasuk apa ya. Sampai dunia. Tadi kakak Ixan bilang ini pesan untuk seluruh dunia dengar, seluruh dunia lihat. Jadi, saya mau bacakan. Teman-teman, saya tetap semangat. Kampu pesan lirik ini kuat. Kamu menyuarakan damai, kamu menyuarakan kasih, kamu menyuarakan kebangkitan generasi Papua, untuk menjaga tompu tanah ini. Dan secara pribadi, saya mengucapkan selamat. Dan saya mau mengumumkan, teman yang juara keempat itu jatuh kepada Elegant Boys Papua dan Irian Jaya 95. Selamat buat Elegant Boys. Papua dan Irian Jaya 9. Kaka Ixan sudah. Berarti kakak Ixan teruskan. Irian Jaya 95. Langsung, kakak Ixan. Langsung, kakak Ixan. Juara satu siapa? Siap. Terima kasih. Sebelumnya, saya mau sekali lagi mengucapkan terima kasih buat seluruh panitia yang sudah bersusah payah di kondisi seperti ini, masih dengan semangat luar biasa menyelenggarakan acara seperti ini. Masih juga buat seluruh peserta yang sudah bergabung. Dan sekali lagi, lomba ini bukan ukuran, dan lomba ini sebenarnya buat saya pribadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ini adalah proses bersama demi kemajuan seni dan budaya Papua. Semoga acara ini bisa menjadi penyemangat kita buat saya pribadi dan buat seluruh peserta. Balik lagi, tidak ada pemenang sebenarnya dan tidak ada yang kalah. Semua pemenang dan semuanya harus wajib bersuka cita atas tersenggaranya acara ini. Tapi berhubung ada judul lomba, jadi mau nggak mau nih. Nah maka dari perdebatannya sangat panjang dengan panitia, bahkan sampai luar biasa lah tadi. Saya ingin mengumumkan pemenang juara satu, yaitu buat, terus sebelumnya, maaf, 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 maaf. Pemenang juara satu ini juga, saya harap karena seni bukan bicara hari ini, tapi seni juga bicara soal masa depan. Harapan saya ini terus berkelanjutan, terus berkarya di kondisi apapun, dengan semangat apapun, di kondisi yang susah kita harus tetap berkarya. Menyuarakan apa yang memang layak disuarakan. Saya ingin mengumumkan juara satu, yaitu vokal grup SD YPPK Santa Dominica Gogo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.